Dina bulan Januari tepika awal Maret 2020, jumlah warga anu tilar dunia alatan demam berdarah dengue atau DBD di Jawa Barat tepika 15, kelawan jumlah kasus opat 1.182. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat ngebrehkan, etahateh ngelantarankan Jawa Barat jadi daerah endemik DBD, tur warga masih rea anunya di ansayang rengit gerbaranahan. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani ngeceskin, senajan dina tahun iu lain siklus lima tahunan demam berdarah dengue atau DBD, sehantena 4.182 kasus DBD di Jawa Barat, disaprak Januari tepika awal Maret 2020, kelawan jumlah tilar dunia 15-an. Etahateh alatan masyarakat masih rea anunya diaan sayang rengit gerbaranahan, kawas panampungan cahian hente ditutup, arang make abate, tepika reana runtah anu ngagu gunung. Kukituna butuh tarekah kerengang ketkendai gerakan masyarakat meresihan lingkungan, kalawan babarengan, dinapohi jeng waktu anusarwa di Zakulia, Jawa Barat. Walaupun sekarang sudah membutuhkan licatnya kejadian KLB-nya DBD, tetapi memang korbannya itu sudah berjatuhan. Untuk kasus DBD, 2020 ini dari Januari sampai awal Maret 2020, ini sudah terjadi dari 4.000 atau tempatnya 4.192 kasus DBD di Jawa Barat. Kemudian selesai daripada itu sudah terjadi kematian juga, kematiannya itu sebanyak 15 kasus, jadi kalau di Indonesia. Sama mehna dinat tahun 2018, jumlah kasus DBD ngahontal 20.000, jero 2 bulan, kalawan kasus tilar dunia tepika memang 100-100 jiwa.